selamat menikmati selamat menikmati pro-paktani program pertanian membentuk kelompok jadi satu kawasan dengan patah kelola kelembagaan budidaya pangan berkelanjutan pro-paktani dengan teknologi membuat pupuk beli secara mandi dengan menghemat biaya produksi terakan inovasi dilirisasi pro-paktan, 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 pro-paktan terus berdekat majukan pertani pertani itu hebat, pertani itu teren pertanian majukan diri mudera pro-paktan, pro-paktan, pro-paktan colarkan semangat untuk menghabi berdiri ceripaya, pertani Indonesia konsumsi pangan di dalam negeri pro-paktan, 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 pro-paktan Budi daya pangan berkelanjutan Ropak tani dengan teknologi Membuat buku beli secara mandi Dengan menghemat biaya produksi Terapkan inovasi dilirisasi Ropak tani, Ropak tani, Ropak tani Terus berdekat majukan pertani Pertani itu hebat, pertani itu keren Pertanian panjang membiri mudera Ropak tani, Ropak tani Kebarkan semangat untuk menghabi Padai ceripaya, pertani Indonesia Konsumsi pangan di dalam negeri Ropak tani, Ropak tani Bersatu majalah untuk selamanya Silahkan Bu Moderator, bisa dimulai Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Ya, siang ya, semangatnya tetap pagi nih Ya, partisipannya sudah 93 untuk siang kali ini Mas, Pak Admin Zoom nih Mau nanya, terkait dengan keynote speaknya Gimana nih? Saat ini Pak Dirjen belum hadir Nanti apabila sudah hadir Akan kami infokan dan kita berikan waktu untuk beliau untuk memberikan keynote-nya Silahkan dilanjut untuk acara selanjutnya Ya, artinya kita langsung ke paparan materi ya Siap, siap Ya, baik Saya ucapkan selamat datang kepada narasumber yang sudah hadir di tempat ini Selamat bergabung untuk kegiatan webinar kita kali ini Yang mengangkat tema terkait dengan peningkatan nilai tambah dari komoditas jagung melalui pengolahan hasil Saya menyapa dulu Yang kami hormati Narasumber ini ada empat Tapi karena untuk lebih matching lagi kita ada lima pemateri untuk hari ini Mohon izin ini untuk Pemateri dari Dinas Provinsi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Ibu Yana yang seharusnya membawakan materi Dikarenakan ada undangan mendadak dari Pak Gubernur Jadi tidak bisa diwakilin Akhirnya untuk webinar kali ini dibawa langsung oleh Ibu Rika Nualani Furkanti SPMP Kabit Produksi Tanaman Pangan Ya, Ibu Rika Nusli, sorry Pengucapan namanya Yang kedua narasumber kita dari Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mula Warman Ibu Doktor Miftahkur RSP Kemudian ada Ibu Sundari Penyuluh dari BPTP Kaltim Serta dari Disperindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Baik sebelum kita mulai Saya informasikan dulu Terkait dengan Tata tertib untuk webinar kita kali ini Supaya dapat berjalan dengan baik Ya, pertama Karena acara ini secara online Mungkin Suaranya dimut ya Sama Mas Adminnya Supaya Tidak lomba-lombaan suaranya Jadi bagi peserta Apabila ada hal yang ingin ditanyakan Dapat menulis di kolom chat Atau Raise hand Kemudian nanti Untuk pemaparan kali ini Karena ada lima pemateri Akan dibawakan secara panel Dengan waktu durasi maksimal 20 menit Setiap narasumbernya Nah, untuk sesi diskusinya Akan kita Kita sampaikan Akan kita buka Pada saat seluruh narasumber Menyampaikan materi Yang akan disampaikan Oke Karena keterbatasan waktu juga Kita mulai dari Pemateri pertama Yang membawakan tema terkait dengan Pengembangan komunitas jagung Di Kalimantan Timur Kepada Ibu Rika Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mewakili Ibu Kepala Dinas Seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator tadi Karena ada undangan dari Gubernur Maka beliau yang Tidak bisa diwakilkan Baiklah kita langsung kepada materi Pertama dari Dinas Pangan Yaitu pengembangan komoditas jagung Di Kalimantan Timur Jagung merupakan tanaman palawija Yang menjadi komoditi strategis Sebagai Indonesia Karena mempunyai dimensi penggunaan yang luas Seperti pakan ternak langsung Dan olahan Pangan pokok bagi Sebagian penduduk Juga berpotensi untuk masyarakat yang lebih luas Dan jajanan bahan baku industri Pati, gula, pangan, dan olahan Serta energi Yaitu bioetanol Namun penggunaan saat ini Adalah sebagai bahan baku utama Industri pakan ternak Mohon maaf Bu Mohon maaf Untuk bahan tayangnya Dipaparkan dari kami Atau dari Kaltim Bu? Dari pusat aja Pak Kan sudah disampaikan semua materinya Pak Baik Apakah sudah muncul Bu? Sudah Pak Baik nanti mohon diberikan arahan Untuk next atau lanjut Bu ya Terima kasih Jagung menjadi makanan pokok kedua setelah padi Dan pada beberapa daerah Yang menjadikan jagung Dijadikan makanan pokok Yaitu seperti Madura Jawa Timur, Jawa Tengah Yogyakarta, dan lain-lainnya Pembangunan pertanian di daerah sangat penting Guna meningkatkan pendapatan Dan tarap hidup bagi petani Serta memperluas lapangan kerja Dewasa ini Jagung tidak hanya digunakan Untuk bahan pangan Tetapi juga untuk pakan Dalam beberapa tahun terakhir Proporsi penggunaan jagung Oleh industri pakan Telah mencapai 50% Dari total kebutuhan nasional Dalam 20 tahun ke depan Penggunaan jagung untuk pakan Diperkirakan terus meningkat Dan bahkan setelah Tahun 2020 lebih Dari 60% dari total kebutuhan nasional Upaya peningkatan produksi jagung Di dalam negeri dapat ditempuh Melalui perluasan areal tanam Dan peningkatan produktivitas Perluasan areal dapat diarahkan Pada lahan-lahan potensial Seperti lahan sawah irigasi Lahan sawah tada hujan Dan lahan kering Yang belum dimanfaatkan Untuk pertanian Selain melalui perluasan areal tanam Dan peningkatan produktivitas Upaya pengembangan jagung Juga memerlukan Peningkatan efisiensi produksi Penguatan kelembagaan petani Peningkatan kualitas produk Peningkatan nilai tambah Perbaikan akses pasar Pengembangan unit usaha bersama Perbaikan sistem permodalan Pengembangan infrastruktur Serta pengaturan tata niaga Dan insentif usaha Dalam kaitan ini Diperlukan berbagai dukungan Termasuk dukungan Kebijakan pemerintah Dari aspek teknis Teknologi yang diperlukan Untuk mendukung Pengembangan jagung Antara lain adalah Varitas hibrida dan komposit Yang lebih unggul Termasuk penggunaan bioteknologi Di antaranya memiliki Sifat toleran kemasaman tanah Dan kekeringan Teknologi produksi benih sumber Dan sistem perbunihannya Teknologi budidaya Yang efisien dengan pendekatan Pengelolaan tanaman terpadu Dan teknologi peskapanen Untuk meningkatkan kualitas Dan nilai tambah produk Selain melalui perluasan Areal tanam dan peningkatan produktivitas Upaya pengembangan jagung Juga memerlukan peningkatan Efisiensi produksi Penguatan kelembagaan petani Peningkatan kualitas produk Peningkatan nilai tambah Perbaikan akses pasar Pengembangan unit usaha bersama Perbaikan sistem permodalan Pengembangan infrastruktur Serta pengaturan tata niaga Dan insentif usaha Dalam hal ini Diperlukan berbagai dukungan Termasuk dukungan Kebijakan pemerintah Lanjut Kalimantan Timur Melalui Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsikal Tim Berperan penting Dalam pengembangan pertanian Dengan menyalurkan Bantuan-bantuan Dan bimbingan teknis Kepada petani Demi kemajuan pertanian Di Kalimantan Timur Perkembangan komoditi jagung Di Kalimantan Timur Setiap tahun mengalami fluktuasi Berikut data Produksi jagung Lima tahun terakhir Tahun 2017 Produksi jagung Sebesar 56,597 ton Tahun 2018 Produksi jagung Sebesar 102.139 ton Tahun 2019 Produksi jagung Sebesar 116.736 ton Tahun 2020 Sebesar 75.920 ton Dan tahun 2021 Produksi jagung Sebesar 62.620 ton Sebesar 83 ton Lanjut Jagung memiliki nutrisi yang lebih komplek Dibandingkan dengan beras Jagung sangat berpotensi Sebagai alternatif makanan pokok Karena merupakan sumber utama karbohidrat Jagung dapat ditingkatkan nilai tambahnya Dan memiliki prospek yang baik Untuk dipilih menjadi salah satu pilihan usaha Yaitu pengolahan hasil jagung Menjadi berbagai macam panganan Bahan olahan dari jagung Memiliki hasil yang sangat baik Untuk kesehatan tubuh manusia Sehingga olahan jagung ini Digimari oleh masyarakat yang sudah sadar Akan kesehatannya Produk olahan dari jagung Menjadi peluang untuk dapat dijadikan Suatu bisnis yang menjanjikan Banyak olahan dari jagung Yang merupakan hasil industri rumah tangga Yang dalam proses pembuatannya Tidak membutuhkan teknologi yang sulit Sehingga masih dapat Dijangkau oleh petani Atau masyarakat umum Diharapkan dengan webinar Peningkatan nilai tambah komoditas jagung Melalui pengolahan hasil Pada hari ini Mampu menumbuhkan semangat petani Sehingga bermunculan Pengusaha-pengusaha petani baru Agar bisa meningkatkan penghasilannya Kemudian potensi dan peluang besar Yang dimiliki oleh jagung Dapat dimanfaatkan dalam perspektif Pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan Dan dalam jangka panjang ketahanan energi Lanjut Untuk data luas tanam, luas panen Dan produktivitas tanaman pangan tahun 2021 Kalimantan Timur dengan komoditas jagung Mempunyai luas lahan 15.191,73 hektare Dengan luas panen 11.634,04 hektare Produktivitas 5,36 ton per hektare Kemudian produksi 62.683,98 ton Next Rekapultasi bantuan alat mesin pertanian sumber dana APBN tahun 2021 Anggaran tahun 2021 adalah sebagai berikut Untuk jenis alat mesin pertanian konseler berjumlah 10 Kemudian untuk konseler mobile ada 5 Di 5 kabupaten Pasir, Kutai Kartan Negara, Kutai Barat, dan Berau 4 kabupaten Lanjut Nah ini adalah luas tanam jagung pada tahun 2022 Terpantau sampai tanggal 16 Mei kemarin Di total Provinsi Kalimantan Timur Dari Januari sampai April Seluas 2735,5 hektare luas tanamnya Lanjut Kemudian untuk pengembangan Komoditi jagung di Kalimantan Timur Digunakan sistem integrative farming berbasis jagung Tahun 2021 Yaitu di Kutai Kartan Negara Dengan luas 43 hektare Kemudian Kutai Kartan Negara terbagi 2 kelompok tani Yaitu Mekanying Indah dan Gapoktan Abadijaya Kemudian di Kabupaten Pasir 19 hektare Di Gawi Sebumi Di Kecamatan Batu Ngau Dan Kabupaten Kutai Oh tadi Kutai Timur ya Kemudian Kutai Kartan Negara Suka Makmur 45 hektare Dan Lembung Mandiri Jaya 30 hektare Kemudian di Kabupaten Berau Di Gunung Tabur Poktan Tani Jaya Sumberakat Seluas 20 hektare untuk tanam jagung Dan di Talisayan 50 hektare Lanjut Ini adalah gambar Keadaan waktu panen raya Di Kabupaten Pasir Pada bulan Awal tahunnya lalu Pak Awal tahun ini yaitu bulan Maret kemarin Lanjut Dan ini Ibu Kepala Dinas sedang memanen bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Pasir Dan Kejaksaan Dan lain-lain Pejabat yang ada di Kabupaten Pasir Demikian Pemahaman yang saya sampaikan pada hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Terima kasih Waktunya gak sampai 20 menit nih Ibu Ya terima kasih atas materi yang diberikan Terkait dengan pengembangan jagung Untuk yang mau nanya ditahan sebentar Masih ada 4 marah sumber kita lagi Ya kita langsung ke materi kedua Ya materi kedua akan dibawakan oleh Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mula Warman Dengan materi yang akan disampaikan adalah Teknologi Pengolahan Jagung Ya kepada Ibu Dr. Mif Takhur RSPMP Waktu kami persilahkan Terima kasih Sudah terdengar Atau saya pakai jum saya aja Tes Suara saya masuk Untuk ya Loot gambarnya ya Looting ya Ya baik Silahkan Bu suaranya sudah terdengar Baik terima kasih Bapak Terima kasih Bu Margarita Sebagai moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Ini saya lihat terus Hasil dari Partisipannya dari berbagai daerah ya Mohon izin saya bisa share screen langsung ya Bisa Bu silahkan Bu Baik Menghemat kuota internet paketnya Sepertinya jaringannya sedang kurang bagus Bu ya Mungkin videonya juga bisa di off kan Bu 4 ribu videonya Baik-baik Saya izin berpindah tempat dulu pak Sebentar Baik Bapak Boleh izin share screen dari sana Karena dari saya tidak Dari tadi muter Muter saja Tidak bisa Baik terima kasih Pak Sudah tampil di kami Saya izin Secara singkat mungkin sharing terkait Peningkatan nilai tambah komoditas jagung Melalui inovasi sederhana dan pendampingan teknologi pengolahan Saya dari Fakultas Pertanian Kebetulan berada di program studi teknologi hasil pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman Kalimantan Timur Boleh next Sedikit penenalan dulu dari kami di THP Kebetulan kita ada memiliki beberapa laboratorium dan juga teaching industry yang kegiatannya tidak hanya bekerja sama dengan instansi pemerintah tapi juga dengan UMKM yang bersinergi dengan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Mula Warman Boleh next Pak Ini adalah secara sekilas resum dari materi yang akan kita sedikit diskusikan terkait tantangan di dunia pangan Peranan pertanian dan teknologi kemudian produksi jagung tahunan baik itu di nasional maupun di lokal Kalimantan Timur sendiri Serta beberapa aspek tentang teknologi dan fokus pengembangan jagung yang bisa kita ketahui dari beberapa literasi yang sudah berkembang Dan satu hal yang terakhir adalah contoh kerjasama pendampingan yang pernah dilakukan di tempat kami dan kebetulan memang waktu itu ada kerjasama pendampingan teknologi pengolahan berbasis jagung yang ada di salah satu kabupaten di Kalimantan Timur Dan penghasil jagung yang cukup besar dari desa Ekasapta Salisayan Boleh next? Nah sebagai prinsip dasar kalau kita bicara dunia pangan yang pertama adalah pemenuhan pangan Pemenuhan pangan itu bisa dilihat dari beberapa konteks Kalau kami mencoba mendistribusikan beberapa item tentang hal yang perlu diperhatikan untuk tantangan dunia pangan adalah infrastrukturnya Infrastruktur yang seperti apa yang harus diperhatikan terkait dengan ekonomi pangan Kaitannya dengan daya beli dan juga ketersediaan Apakah produk jagung ini tersedia cukup sustainable atau stabil di suatu daerah Dan kemampuan dari daya beli masyarakat yang ada di sekitar baik lingkungan lokal maupun bisa skala nasional Hal itu juga harus bersinergi dengan kedaulatan pangan yang juga menjadi tata aturan Bahwa pemerintah kita mengumandankan bahwa pangan harus berdaulat, harus mandiri Pastinya yang paling terpenting agar kedaulatan pangan, kemandirian pangan itu bisa secara kontinu Adalah pemenuhan nutrisi Aspek terpenting dari pemenuhan nutrisi adalah food safety yaitu keamanan pangan Kalau saat ini banyak sekali kita mengetahui bahwa pola makan harus sedikit berubah Karena tidak hanya menu makan dari sumber karbohidrat utama kita misalnya beras Mulai dialihkan bagaimana menggunakan sumber-sumber karbohidrat lain Salah satunya adalah jagung Tantangan yang kedua selain tadi adalah keamanan pangan Kenapa ini menjadi penting? Sebenarnya tidak bicara pangan, non-pangan juga menjadi penting untuk dipastikan Kalau jagung kita ketahui saat ini produksi terbesar banyak digunakan untuk non-pangan Artinya tidak ke manusia tapi banyak diberikan kepada pakan hewan Nah itu juga harus memenuhi regulasi keamanan Dipastikan bahwa produk yang kita berikan pada ternak kita itu dalam kondisi yang safety Yang bebas dari segala cemaran fisik, cemaran kimia, ataupun cemaran mikrobiologis Yang paling fatal adalah pada saat itu produknya untuk pangan Gambar di slide ini mungkin bisa menggambarkan bahwa ada hal-hal yang perlu sedikit kritis Kita perhatikan sumber dari tanah sampai ke proses penanaman sampai pasca panen Pastinya ada poin-poin yang bisa mengakibatkan adanya kemungkinan kontaminasi Sebagai contoh misalnya kalau di tanaman bisa saja ada residu penggunaan pesticida Penggunaan pupuk dan lain sebagainya Boleh lanjut? Nah bagaimana peran kita gitu di pertanian Kalau bicara peran sebenarnya dia kompleks ya Tidak hanya dinas pertanian saja atau dinas UMKM Seluruh stakeholder yang memang bisa berkontribusi untuk menjawab tantangan Bagaimana teknologi pangan itu bisa berkembang Perlu beberapa hal Sebagai contoh di dalam slide ini ada poin-poin yang bisa kita lihat Dan ini beberapa stakeholder yang berkontribusi untuk memastikan bahwa kita Akan melakukan sebuah hal yang berkontribusi secara menurut Sebagai contoh praktek dari Good Agricultural Practices Di sini sangat penting peran dari para petani, para penyuluh Nanti ada narasumbernya dari penyuluh mungkin bisa lebih sharing Dan juga contoh lain misalnya GMP Bagaimana penerapan proses pengolahan yang baik dan benar Berdasarkan tata kelora aturan Serta mematuhi standar operasional prosedur Yang banyak kita lakukan Mungkin tidak terjadi hanya di saya Misalnya di dunia akademis Mungkin di dunia industri lain Kita punya kegiatan yang kita lakukan tapi tidak terstandar Atau kita sudah punya standar tapi tidak terimplementasi Nah ini mungkin harus bisa di maxing ya Selanjutnya ada HACCP Jadi pada saat kita ingin meningkatkan sebuah usaha Perlu adanya kontrol Di mana sih poin yang paling penting yang memungkinkan bahaya Bagi setiap tahapan kegiatan Kemudian ada lagi adalah pemenuhan standar nasional Indonesia Dan ini juga menjadi satu hal yang terpenting Pengalaman kami pernah melakukan pendampingan UMKM Untuk pemenuhan standar nasional Indonesia Sebagai contoh dari 30 industri yang ada di Samarinda dan Balikpapan Waktu itu hanya tiga yang mampu memenuhi semua prasyarat Untuk bisa mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia Pastinya membuka peluang pasarnya lebih luas Untuk ekspor dan lain sebagainya Lalu kalau kita bicara lagi tentang produk Di situ ada sertifikasi sanitasi Kemudian ada aturan penggunaan bahan tambahan Penggunaan pewarna, pemanis, pengawet dan lain sebagainya Hal lain ada sistem jaminan halal Ini kalau kita bicara produk Kalau kita bicara produk segar Ada pasti sertifikasi prima 1, prima 2 dan prima 3 Yang masing-masing punya kontribusi yang penting Untuk memastikan produk itu aman Lalu peraturan-peraturan lain Nah perlu juga diperhatikan Kita di bidang pertanian adalah Pangan hasil rekayasa genetik Secara kasat mata kita tidak bisa melihat langsung dampaknya Tapi banyak sekali hasil penelitian Yang mempublikasikan bahwa Pangan-pangan hasil rekayasa genetik itu perlu sangat diperhatikan Apakah dampaknya itu baik atau tidak Memang kebanyakan banyak publikasi Yang menunjukkan ada dampak negatif Dari beberapa pangan hasil rekayasa genetik Terutama biasanya di bagian pemulihaan tanaman Memerlukan varitas-varitas baru Yang bagi orang ahli bioteknologi Biasanya menggunakan beberapa Bahan kimia dan lain sebagainya Untuk mendapatkan hasil yang terbaik Boleh, next Bagian lain yang perlu kita perhatikan adalah Pertanian tadi peran kita bagaimana bisa menjawab ketahanan Kemandirian dan kedaulatan pangan Ini harus berkontribusi dari semua lini masyarakat Baik dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan negara Dinas sendiri hanya bagian kecil dari sebuah kontribusi Untuk menjawab apakah kita mampu bertahan Apakah kita mampu mandiri Apakah kita berdaulat pangan Nah itu semua harus menjadi hal yang terhatikan Ada beberapa aspek yang mungkin bisa kita perhatikan Dari persiapan kapasitas individu Dari tingkat petani, dari tingkat UMKM Kemudian pada tahap penumbuhan Usaha-usaha kelompok Baik pertaninya Perlu diperhatikan bagaimana pendampingannya Kemudian sarana dan prasarana Serta aspek kemandirian Yang paling penting adalah Pastinya negara kita menginginkan Satu peningkatan yang terbaik-baik Tidak hanya ekonomi Tapi juga secara Spesifik status giji Kalau kita bicara pangan Dan kesehatan Dari hal tersebut Ada beberapa yang memungkinkan Kita melakukan strategi keberlanjutan Pastinya dengan memanfaatkan kelembagaan Nah yang terjadi adalah Ini mungkin berdasarkan pengalaman kami di akademis Misalnya ya Kegiatan itu parsial-parsial Jadi pada saat ingin mencapai satu tujuan Itu harus perlu koordinasi yang baik Antara masing-masing opode Atau tingkat kecil saja Di sebuah pedesaan Itu harus ada Satu cycle yang dia keterkaitan Supaya satu usaha Dalam rangka kemandirian Ketahanan dan kedaulatan pangan itu Berhasil Kalau kita konteks hari ini Bicaranya adalah jagung Boleh next pak Jagung itu Next kembali Kita lihat dari Indonesia saja Saat ini Gaungnya adalah Kita Merdeka pangan Misalnya Kalau kami di kampus Ada namanya Kampus Merdeka Merdeka Mahasiswa Nah Kalau kita bicara Merdeka pangan Kita pastikan dulu Bahwa kebutuhan kita Itu cukup Mumpuni Baik secara nasional Maupun lokal Dari data ini Kita lihat bahwa Terakhir di tahun 2021 Itu produksi jagung Mencapai 20 juta ton Kemudian 10 provinsi terbesar Yang Hasilnya Lebih dari 20 juta ton Itu diduduki oleh Jawa Timur Jawa Tengah Lampung Sumatera Utara Sulawesi Kemudian NTB Jawa Barat Dan juga Sumut Gorontalo Serta Sumatera Selatan Kami sendiri di Kalimantan Timur Belum Masuk dalam grade 10 besar Produksi Jagung Di Kalimantan Timur Namun Kalau ngelihat data Dari provinsi Kalimantan Timur sendiri Dari 5 tahun terakhir Itu Kisarannya Di 61 ribu ton Tadi Bu Rika Juga sudah menyampaikan Data Potensi Produksi Jagung Di Kalimantan Timur Kalau melihat Data dari Disperindak Kop Itu ada kebutuhan Sekitar Ini untuk pangan Ini untuk pangan Belum tanpangan Ada sekitar 18 ribu ton Per tahun Nah pastinya Setiap provinsi Akan punya data Yang berbeda-beda Tergantung dari Jumlah penduduk Dan lain sebagainya Nah melihat Dari gapnya Dengan Produksi Sekian ton Kemudian kebutuhannya Sekian ton Ada surplus Di sini Apakah setiap Daerah ada surplus Kemungkinan iya Apa yang bisa Memastikan bahwa Setiap Lokasi itu Kemungkinan ada surplus Atau supply cadangan Data terakhir Indonesia Itu Ekspor Jagung Cukup tinggi Dari beberapa lokasi Yang saya tahu Dari data-data tersebut Nah sebagai contoh Dari surplus Terus inilah Artinya Ada sekian Ribu ton Yang kita bisa Akomodir Untuk dikembangkan Menjadi apa Gitu ya Pertama kita pastikan dulu Potensi Pemanfaatannya Boleh next pak Potensi Pemanfaatan Kemudian Baik Apa saja Yang bisa kita gunakan Sebagai pakan Bioetanel Atau bahan baku Industri Di sini perlu Teknologi Kemudian Memastikan Permasalahan apa Dalam setiap daerah Pasti beda-beda ya Apakah Pola penanaman beda Mungkin kalau Di Kalimantan Timur Sekitar dua kali Setahun Bisa saja Di daerah lain itu Beda Serta standar mutu Nah ini yang paling terpenting Biji-bijian itu Biasanya Titik kuncinya adalah Di standar mutu Kandungan aflatoksin Pada saat kita ingin Next ke Teknologi selanjutnya Yang paling krusial Dasar adalah Memastikan Bahwa Kualitas pangan kita Itu aman Dari Aflatoksin Untuk pakan Itu sekitar 100 ppb Sedangkan untuk pangan Itu sekitar 20 part per Bilion Jadi lebih kecil Karena ini Harapannya Tidak menjadi Toksik bagi Yang mengkonsumsi Nah Next pak Ini adalah Tiga kunci Dasar bagaimana Pengembangan Prokdirititas jagung Yaitu Peningkatan teknologi Budidaya Dan stabilitas produksi Serta Titik kunci Pasca panen Nah mungkin kita akan Bicara ke Pasca panen Boleh next pak Time saya ternyata Limit Boleh Oh iya boleh Baik Nah ini basis data Yang kami ambil Dari teknologi Yang dikembangkan Saat ini itu Banyak sekali Riset yang Yang didanai Yang Yang melakukan Analisis terkait Teknologi deteksi Sepat aflatoksin Karena itu Kunci krusialnya Kemudian Pengembangan budidaya Mulai dari Bagaimana mendapatkan Sumber benih Yang tepat Kompositnya Tetuanya Atau Yang hibrida Serta Perakitan Paritas unggul Dan database SDJS desa Ini adalah Riset-riset yang Saat ini Banyak dikembangkan Mungkin Menelibatkan Dinas dan juga Akademisi Artinya Pemerintah Konsen Untuk memastikan Di 2020 Sampai 2024 Itu Pengembangan Jagung Semakin meningkat Dengan riset-riset ini Boleh next Nah Untuk Memastikan Bahwa Produktivitas Jagung Di kita Itu aman Kalau melihat Data di sini Kalau saya Pastikan Di 2020 Ekspor Jagung Di beberapa Negara Itu ada Filipina Hingga Korea Selatan Bahkan Dari data Statistik Terbaru Yang kami Lihat Itu Omsetnya Di tahun 2021 Mencapai 4,28 Triliun Bagaimana Kalau intensif Pendampingan Dilakukan Otomatis Bisa saja Di tahun-tahun Berikutnya Peningkatan Ekspor Peningkatan Pemasukan Bagi negara Itu semakin Tinggi Apa yang menjadi Tintik kunci Yaitu Varietas Teknologi budidaya Stabilitas produksi Tahunan Serta bagaimana Penanganan Pasca panennya Boleh lanjut Bapak Nah ini Saya ambil Dari Pemaparan Dari Dirjen PKT Trans Ternyata Jagung Itu menjadi Salah Satu Poin Penting Yang akan Diprogress Sampai Kedepan Dengan Harapannya Peningkatan 6,8 Juta ton Per tahun Berarti Ini memungkinkan Artinya Akan ada Anggaran Anggaran Dari Pemerintah Untuk Peningkatan Di bagian Jagung Produksi Jagung Boleh lanjut Nah ini adalah Beberapa jenis Jagung Yang mungkin Ahli Pertanian Yang lebih Ahli ya Boleh Next saja Next lagi Pak Nah kita Masuk ke Deknologi Pasca panen Nah ini adalah Yang paling penting Adalah Pemenuhan Standar Syarat mutu Di slide ini Ada dua Yang menjadi Krusial Yaitu Kualitatif Dan kuantitatif Kualitatif Dia secara spesifik Bisa terlihat Misalnya Bebas sama penyakit Bebas dari bau Dan benda asing Serta grading Grading mutu Ada lima poin Yang menjadi Standar utama S&I Kadar air Butir rusak Butir warna lain Butir pecah Dan kotoran Dan ini Gradingnya Berbeda-beda Dari mutu Satu Sampai Mutu tiga Mungkin kan tidak Petani-petani kita Bisa memenuhi Baik di grade Satu Atau dua Ataupun tiga Pastinya Kerja keras Dinas Petani Dan OPD Lain yang Terkait Untuk bisa memenuhi Standar tersebut Pengalaman saya Kemarin di tali sayan itu Kesulitan mereka Adalah di proses Pengeringan Karena hasil Yang dipanen itu Melimpah Sedangkan proses Pengeringan Tergantung dari Iklim Ada satu Usaha adalah Proses pengeringan Menggunakan Sistem Pada saat itu Dia Melalui pembakaran Pemanasan dari Api Dan itu cukup Membantu Ya Yang menjadi Nilai akhir adalah Kualitas warnanya Berubah Nah itu menjadi PR kita bersama Mungkin bagaimana Mendapatkan kualitas jagung Yang cukup baik Dan mungkin itu juga Terjadi di Provinsi-provinsi lain Boleh lanjut Pak Nah ini adalah Tiga poin besar Yang perlu diperhatikan Kalau kita bicara jagung Pada saat Prapanen Kualitasnya seperti apa Kemudian Saat panen Dan pasca panen Dan kemudian adalah Pada saat kualitas Di Penyimpanan Masing-masing itu Ada faktor yang Mempengaruhi Baik intristik Ataupun ekstrinsik Atau bahkan Faktor implisit Kalau dari kualitas jagung Pastinya praktek Penanaman Ya Penanaman yang seperti apa Kemudian Kalau di saat panen Ini yang krusial adalah Faktor iklim Bagaimana kita mendapatkan Kadar air Pada jagung Yang Sesuai Dan tidak terserang Oleh hama penyakit Dan bagaimana kita Melakukan penyimpanan Menjaga kondisi Gudang kita RH-nya Atau Apa namanya Keadaan Kelembapannya Itu sesuai Meminimalkan Terjadinya Kontaminasi Ataupun Serangan dari hama Boleh lanjut Ini adalah Sedikit mungkin Bisa menjadi Perhatian Bari teman-teman Petani Mungkin Atau teman-teman Penyuluh Bisa memberikan Pemahaman Ada wilayah Kritis Bagaimana Kemungkinan Terjadinya Cemaran Pada jagung Kalau dari gambar Grafik ini Pada temperatur 20-40 Itu adalah Ranks kritis Kemungkinan Terjadinya Beberapa Pertumbuhan Jamur Yang kita kunci Mungkin di Aspergirus Pelavus Yaitu yang Menghasilkan Aflatoksin Dan pada AW 0,8 Itu adalah AW kritis Jadi bagaimana Pada saat Proses panen Sampai pasca panen Itu bisa Memperhatikan Kelembapan air Supaya Tidak terjadi Pengembangan Jamur Aspergirus Sebagai penghasil Aflatoksin Boleh lanjut Nah ini ada Beberapa Poin Yang saya ambil Dari sumber USDA Pengeringan Dan proses-proses Terkait Yang mempengaruhi Jagung Tahap Panen Berarti Mengurangi Kontaminasi Serangan Serangga Dan juga Akibat dari Penyakit Kemudian Di bagian Panen Itu Ini Lebih kepada Pekerja Bagaimana Kontaminasi Yang Berinteraksi Pekerja Pada saat Panen Dan juga Proses Panen Itu bisa Dilakukan Secara cepat Timingnya Itu sesuai Pastinya Petani Yang lebih Berpengalaman Kemudian Pada saat Pengeringan Pasca panen Bagaimana Mendapatkan Jagung Sesuai Dengan Kadar air Pastinya Meminimalkan Kontaminasi Jamur Serta Pada saat Penyimpanan Transportasi Dan distribusi Sampai Ke Customer Boleh Lanjut Oke Baik Selanjutnya Sebagai contoh Ini Gambar Pengeringan Lanjut Lagi Bapak Nah Ini Juga Yang Mekanis Lagi Ini Kebetulan Kami juga Punya rumah Pengering Di lab Kami Dan Mengeringkan Beberapa Produk Riset Lanjut Di Pengolahan Saya Sudah Dikat Apakah Saya Perlu Sampaikan Atau Sekilas Saja Mungkin Ini Gambaran Bahwa Produk Turunan Jagung Itu Bisa Dikembangkan Menjadi Beberapa Pangan Pakan Oleh Kimia Ataupun Lain-lain Kalau Dari Pohon Industri Ini Sebagian Besar Di Indonesia Sudah Mengembangkan Basis-basis Produk Olahan Jagung Seperti Kita Lihat Sudah Ada Gula Jagung Sirup Jagung Atau Fructosa Yang Biasanya Diproduksi Kemudian Pati Jagung Itu Menjadi Hal Yang Penting Untuk Bisa Dikembangkan Pada Daerah-daerah Yang Punya Produktivitas Tinggi Kemudian Minyak Jagung Mungkin Kedepannya Bisa Dikembangkan Banyak Basisnya Di Kelapa Sawit Minyak Jagung Ini Juga Menjadi Potensial Kalau Di Negara Maju Itu Banyak Menggunakan Penggunaan Minyaknya Dari Minyak Jagung Atau Jenis-jenis Sumber Lain Boleh Lanjut Pak Ini Alatnya Yang Biasa Digunakan Kebetulan Kemarin Saya Sempat Kerjasama Membantu Alat Di Salah Satu UMKM Untuk Membuatan Penepungan Nah Ini Syarat Mutu Pastinya Standar Dasar Boleh Lanjut Ini contoh Tadi Juga Sama Dengan Turunannya Tapi Yang Saya Mau Sedikit Highlight Adalah Rendemen Atau Kalau Kita Mencoba Melakukan Proses Dari 100 Kilogram Jagung Itu Kemungkinan Kita Bisa Mendapatkan Sekitar 3 Sampai 4 Kilogram Minyak Kemudian Sekitar 27 Sampai 30 Kilogram Itu Dari Kulit Gluten Bungkil Dan Serat Yang Bisa Dikembangkan Menjadi Beberapa Turunan Baik Itu Pangan Ataupun Non Pangan Parmasi Juga Kemudian Pati Kebetulan Kemalian Kemarin Kami Pangan Itu Pati Bisa Sampai 64 Sampai 67 Persen Ini Yang Paling Besar Yang Bisa Dikembangkan Serta Ada Loss Sekitar Maksimal Dari 2,5 Kilogram Terakhir Mungkin Pak Di Bawah Sekilas Saya Mencontohkan Ini Kebetulan Adalah Saya Pernah Mengerjakan Pendampingan Jadi Bikin Produk-produk Olahan Dari Jagung Waktu Itu Kami Bikin Tepung Kita Bikin Nugget Kita Bikin Donat Dan Beberapa Yang Basisnya Dari Jagung Tortilla Kita Bikinkan Booklet Waktu Itu Kita Bagi Ke Petani Dan UMKM Sekitar Boleh Lanjut Kemudian Nah Ini Adalah Poin Penting Nanti Bisa Dilakukan Di Tingkat OPD Terkait Bagaimana Sebuah Usaha Itu Bisa Dilaksanakan Pastinya Harus Ada Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pendampingan Dan Evaluasi Jadi Yang Terpenting Lanjut Pak Nah Ini Untuk Apa Jagung Sendiri Kalau Kita Bicara Tadi Pasca Panen Perlu Pendampingan Masalahnya Terkait Usia Panen Kalau Pengolahan Titik Kritis Di Pengolahan Standar Produksi Kebetulan Kalau Saya Banyak Basic Di Pangan Biasanya Kami Krusial Di Standar Operasional Proses Pengolahan Kemudian Siri Khas Produk Kebetulan Hari Ini Hadir Di Ruang Dinas Ini Salah Satu UMKM Yang Membawa Produk Olahan Jagung Nanti Bisa Dishoot Videonya Dari admin Ada Ada Produk Produk Lahan Jagung Mudah Berkembang Terus Dan Mengikuti Tata Legalisasi Aturan Lanjut Bapak Nah Ini Sekilas Pendampingan Boleh Next Kegiatan Saya Ini Juga Bagian Dari Kegiatan Saya Pendampingan Dengan Teman-teman UMKM Di Usaha Mereka Bagaimana Mengembangkan Usaha Mereka Sampai Komersialisasi Lanjut Dan Terima kasih Mohon maaf Kepada Moderator Saya Lebihin Waktu Yang Diberikan Mudah Sharing Ini Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Ibu Materinya Cukup Menarik Artinya Produk Jagung Itu Mulai Dari Daun Buah Sampai Apa Namanya Sisanya Semua Bisa Diproduksi Bisa Diolah Dengan Teknologi Yang Pas Terima Kasih Untuk Materinya Kemudian Kita Lanjut Kepada Materi Berikutnya Tentang Paskapanen Jagung Dan Prospek Usaha Aneka Olahan Jagung Yang Akan Dibawakan Oleh Ibu Sundari Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Moderator Bismillahirrahmanirrahim Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Baiklah Saya Akan Membacakan Materi Dari BPTP Yaitu Paskapanen Dan Potensi Jagung Sebagai Pangan Alternatif Bisa Dari Ini Pak Materinya Dari Dari Admin Pak Disini Tidak Ada Admin Baik Kami Bantu Dari Jakarta Bu Ya Baik Apakah Sudah Muncul Bu Sudah Pak Baik Silahkan Bu Baik Saya Akan Bacakan Kembali Materi Kami Pada Pagi Siang Hari Ini Adalah Pasca Panen Dan Potensi Jagung Sebagai Pangan Alternatif Next Pak Seperti kita Ketahui Jagung Mulai Berkembang Di Indonesia Sekitar 16 Abad ke 16 Kemudian Jagung Merupakan Salah satu Tanaman Serelia Yang Sangat penting Di Indonesia Selain Sebagai Tanaman Bahan Pangan Pokok Pengganti Beras Juga Merupakan Diservisasi Pengan Juga Merupakan Pakan Ternak Bahkan Akhir-akhir Ini Bisa Digunakan Sebagai Bahan Untuk Pengganti Arang Terutama Tongkol Dan Kulit Jagung Jagung Di beberapa Tempat Merupakan Dikenal Dengan Nama-nama Yang Cukup Bervariasi Di seluruh Indonesia Misalnya Di Sunda Aceh Batak Atau Ambon Jagung Itu Dikenal Dengan Nama Jagung Kemudian Di Bima Dikenal Dengan Nama Jago Kemudian Di Madura Dikenal Dengan Canghung Kemudian Di Tidore Dikenal Dengan Nama Telo Kemudian Dari Gorontalo Dan Di Sulawesi Yang Sangat Kita Kenal Dengan Produksi Jagung Yaitu Binte Biluhuta Jadi Ada Beberapa Di Kawasan Timur Indonesia Jagung Ini Sangat Dikenal Cukup Luas Dengan Istilah Milu Yang Merupakan Adaptasi Dari Milho Berarti Jagung Dalam Bahasa Portugis Next Pasca Panen Jagung Merupakan Yaitu Kenapa Kami Berbicara Tentang Pasca Panen Karena Merupakan Salah Satu Komunitas Nilai Tambah Untuk Pendapatan Selain Untuk Dijual Penakanan Pasca Panen Merupakan Salah Satu Mata Rantai Penting Dalam Usaha Tani Jagung Dan Pada Umumnya Petani Menanam Jagung Pada Musim Hujan Dengan Kondisi Lingkungan Yang Lembab Dan Curah Hujan Yang Masih Tinggi Sehingga Beberapa Hasil Produksi Kurang Bagus Hasil Srevei Menunjukkan Bahwa Kadar Air Jagung Yang Dipanen Pada Musim Hujan Masih Tinggi Berkisar Sekitar Antara 25 Sampai 35 Persen Apabila Tidak Ditangani Dengan Baik Maka Peluang Terinfeksi Cendawan Atau Jamur Sehingga Menghasilkan Mikro Oksien Jenis Alphratoxin Seperti Sudah Beberapa Tadi Dijelaskan Oleh Ibu Dari Unmul Next Ada Tahapan Pasca Panen Jagung Yaitu Mulai Dari Pemanenan Kemudian Pengeringan Kemudian Pemipilan Kemudian Penyimpanan Jadi Ada Empat Aspek Ini Yang Sangat Penting Yang Harus Kita Perhatikan Lanjut Pemanenan Tanda Jagung Siap Panen Atau Matang Yang Optimal Antara Lain Bila Kelobot Telah Berwarna Guning Biji Telah Keras Dan Warna Biji Telah Menggilap Ini Sudah Pasti Teman-teman Penyulus Sudah Sangat Paham Dengan Ini Jika Ditekan Dengan Ibu Jari Tidak Lagi Ditemukan Bekas Atau Tekanan Pada Biji Tersebut Dan Pada Kataan Seperti Ini Kadar Air Sudah Mencapai Sekitar 35% Cara Lain Untuk Menentukan Tingkat Kematangan Jagung Adalah Terbentuknya Lapisan Berwarna Kuning Hitam Pada Butiran Atau Di Black Jagung Terbentuk Dalam Selang Waktu Lebih Kurang Tiga Hari Bersamaan Dengan Tercapainya Berat Kering Maksimum Pada Butiran Jagung Tersebut Lanjut Pengeringan Pengeringan adalah proses Pengeringan adalah proses penurunan kadar air sampai mencapai nilai tertentu Sehingga siap untuk diproses selanjutnya dan aman untuk disimpan dan mutu produk yang dihasilkan tinggi Tujuan dari pengeringan ini adalah memenuhi perseratan mutu yang akan dipasarkan kadar air jagung yang memenuhi standar mutu perdagangan adalah 14% Jadi kalau kadar air itu sudah mencapai 14% itu berarti kita sudah memenuhi standar dari kadar air tersebut Tujuan pengeringan adalah untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang terjadi seperti kerusakan karena biji terserang jamur pada pertumbuhannya dan kerusakan karena mikroba yang terserang dan berkembang Pada saat panen tersebut Biji yang akan disimpan kadar air sebanyak 13% di mana jamur tidak tumbuh dan respirasi biji rendah Disarankan agar pengeringan dilakukan segera dalam waktu 24 jam setelah panen Lanjut Pemimpilan Ini adalah salah satu pemimpilan di mana dapat dilakukan bila tongkol sudah kering dan kadar air biji tidak lebih dari 18% Yaitu bila dipipil dengan tangan lembaga tidak tertinggal pada janggal tersebut Pipilan jagung pada kadar air tersebut tidak mudah dan kerusakan mekanis dapat ditekan Dalam proses pembijian tidak dapat dihindari terjadinya kerusakan Kerusakan mekanis pada biji jagung yang besarnya proposional terhadap kadar air butiran Lanjut Lanjut Panex Proses penyimpanan Ini adalah semua proses panen apabila tidak tertangani dengan baik akan menurunkan kualitas produk karena berubahnya warna biji akibat terinfeksi cendawan Jagung mengalami pembusukan tercampur benda asing yang membahayakan bagi kesehatan Untuk itu ada beberapa tahapan penyimpanan ini menjadi sangat penting perlu kita ketahui Pertama-tama Yaitu pada saat Panen yang tepat Kemudian tadi sudah saya jelaskan di awal ada beberapa tahapan Mungkin materi ini nanti kami akan share karena keterbatasan waktu juga Pak Jadi ada beberapa proses penyimpanan yang sangat perlu kita ketahui untuk menghasilkan produk yang bagus Lanjut Next Pak Ini ada kelebihan dan kekurangan metode penyimpanan jagung Yaitu ada bisa kita menyimpan dalam karung kemudian juga bisa dengan sistem curah Kalau kita memakai karung Jadi itu dia tentunya sangat fleksibel Kalau kita curah itu tidak fleksibel Sebagian dapat ditangani secara mekanis kalau itu menggunakan karung Kemudian kalau curah dapat ditangani secara mekanis keseluruhan tentunya Kemudian kalau pakai karung itu juga penanganannya lambat Kalau kita dengan sistem curah Dia penanganannya cepat Kemudian Kelebihan lainnya yaitu Kalau kita menggunakan karung itu Biasanya banyak yang tercecer Kalau kita menggunakan sistem curah itu Tumpahannya sedikit Kalau kita memakai karung itu modalnya rendah Kalau memakai curah itu modalnya sangat besar Kemudian operasional juga tinggi Kalau menggunakan curah itu operasionalnya rendah Potensi kelihan karena hamaticus itu sangat tinggi Kalau kita memakai karung Kemudian untuk dengan sistem curah itu kehilangan hasil sangat bisa ditekan atau sangat rendah Kemudian setelah menentukan metode penyimpanan Jadi kita harus menentukan metode penyimpanan dulu Agar jagung yang kita produksi itu bisa bertahan lama Jadi kita menentukan metode penyimpanannya yang digunakan yaitu Dengan sistem memakai karung atau kita menggunakan sistem curah Selain penyimpanan ini kita perlu juga melakukan perawatan Yaitu agar kita menjaga bulur-bulur padi Terserang hama dan selama proses penyimpanan Perawatan itu dapat dilakukan juga dengan air rasi Atau silok biasanya dikenal dan fumigasi Air rasi adalah pengeliran udara ke dalam ruang simpan Untuk menjaga kelembaban dan temperatur ruang simpan Kemudian di fumigasi yaitu pemberian obat dalam bentuk gas atau asap Kedalam ruang simpan untuk memberantas hama Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga Benih-benih kita itu agar tetap terjaga dengan baik dan aman Kemudian jagung sebagai alternatif bahan pangan Jagung merupakan salah satu pangan yang sangat memiliki nilai gizi tinggi Juga mengandung serat pangan yang dibutuhkan Terutama bagi tubuh kita Dengan indeks glycemic yang ada dalam tubuh kita itu Relatif rendah dibanding kalau kita mengkonsumsi beras Jadi ini salah satu pangan yang kita harus konsumsi selain beras Yaitu jagung tersebut Karena kadar karbohidrat yang terdapat dalam jagung itu cukup tinggi Yaitu 72,4 gram atau per 100 gram jagung Bila dibandingkan dengan kadar karbohidrat dari beras sebesar 78,9 gram Maka terdapat perbedaan yang terlalu besar Antara mengkonsumsi beras maupun jagung Jadi jagung tersebut bisa kita pertimbangkan menjadi bahan untuk pengganti beras Ini adalah data kandungan karbohidrat bahan pangan Kalau kita menggunakan bahan pangan beras giling Kadar karbohidratnya 78,9 Kalau kita menggunakan jagung giling kuning yaitu 7,2,4 Kalau kita menggunakan bahan jawamut 7,3,4 Kemudian gaplek 81, havermoon 86, katul beras 54,6 Kemudian katul jagung 64,5 Next Ini adalah aneka produk turunan jagung Tentunya ini bisa sebagai nilai tambah kita Sebagai tambahan Baik dari segi ekonomi maupun pengganti Bahan-bahan pengganti yang kita bisa konsumsi Sebagai snack tentunya Atau yang selama ini kita biasanya Kalau orang Indonesia itu kalau enggak makan beras itu seperti Belum makan Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan Terutama kita penyuluh yaitu Memberikan tips-tips yang bisa kita kelola Untuk bahan pangan jagung Yaitu beras jagung Kalau kami orang Sulawesi ini sangat suka makan beras jagung Jadi beras jagung ini merupakan makanan favorit kami Adalah beras jagung ini merupakan pangan olahan setengah jadi Dengan bentiran juga seperti beras Banyak di konsumsi dalam bentuk nasi jagung Karena kadar seratnya cukup tinggi Kemudian ada pembuatan juga tepung jagung Ini di lab kami di BPTP Kaltim Teman-teman di bagian olahan sudah membuat tepung-tepung dari jagung Tepung jagung ini memiliki tekstur yang sedikit kasar Dibanding dengan tepuk lainnya Warnanya pun tidak cemerlang seperti tepung-tepung biasa Karena memang dia dari jagung tentunya warnanya jadi kuning Kemudian pati jagung dikenal dengan tepung bayi zena Yang terbuat dari pati endapan jagung Next Di sini adalah proses cara mengolah nasi jagung Jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang ini Nanti materi kami akan share di chat Tentang cara-cara Nanti mungkin Panitia akan men-share ini Buat teman-teman penyuluh yang ingin Tahu bagaimana cara proses pembuatan nasi jagung Kemudian ada pembuatan tepung jagung Dilakukan dengan tiga alternatif juga Kalau saya baca satu-satu ini cukup panjang Ada dilakukan dengan cara basah Kemudian cara kering Kemudian dengan larutan kapur atau kapur tohor Lanjut Pak Ini selain tadi dari pati dan beberapa olahan Ada juga salah satu alternatif pangan Memiliki banyak nilai olahan yang cukup ekonomis Yaitu pizza jagung Tentunya ini sangat favorit Kalau untuk anak-anak Makanan ini tentu sangat sehat Dan juga murah Tapi sehat Dan kalau ibu-ibu memasak untuk anak-anak membuat pizza jagung Pasti anak-anak bersemangat ya Bu Kemudian corn fries Yaitu jagung bakar Ini makanan kesukaan saya juga Bu Jadi jagung bakar Kemudian asinan jagung Dari asinan jagung bakar Jadi asinan ini bukan hanya dari mangga Atau sejenis buah-buahan Tapi dari jagung juga Kita bisa membuat asinan Kemudian Lanjut Pak Oh ya Karena waktunya sudah Sudah dikode Dari moderator Jadi ada beberapa Cara pembuatan Pizza jagung Corn fries Kemudian asinan Ada di materi kami Nanti juga akan kami share semuanya ini Pak Dengan cara pembuatannya Kemudian Ada beberapa juga Teknologi-teknologi jagung yang sangat banyak Mulai dari tongkol Dari kulitnya Dari jagungnya setupun sendiri Kita bisa membentuk dengan berbagai olahan Next Ini tadi cara membuat pizza Lanjut saja Next Pak Lanjut Pak Lanjut Oh iya Terima kasih Jadi Seperti itu Jadi beberapa Bahan olahan jagung itu Sangat banyak Untuk kita ketahui Dan itu mungkin akan Lebih banyak lagi Yang akan disampaikan Dari UMKM Dan dari Perindakop Terima kasih moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Ibu Sundari Atas materinya Selanjutnya Materi Oh ibu pindah sini aja Bisa Dari Disperindakop Nah ini materinya sangat menarik Karena produk olahannya langsung dibawa nih Jadi nanti yang disini Di ruangannya boleh icip-icip dulu ibu ya Oke kita langsung aja Kepada ibu Heni Purwaningsi SSI MSI Beliau adalah sekretaris Dinas Dinas Desperindakop Nah nanti materi berikutnya Ada dari UMKM ya bu ya Nah itu lebih menarik lagi Barengan aja bu langsung Ya terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Moderator Atas Waktunya yang diberikan untuk Kami Dari Dinas Perindakop Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Yang kami Hormati Kami banggakan Seluruh peserta Webinar pada siang hari ini Yang Masih Bergabung Dengan Sabar Dan tekun Mendengarkan Semua paparan Dari Narasumber-narasumber yang Telah disampaikan sebelumnya Saya melihat bahwa Beberapa narasumber Ada tiga narasumber tadi Telah menyampaikan Materi yang saya kira Cukup bagus dan sudah lengkap Mulai dari Proses produksi Teknologi pertaniannya Sampai kepada Teknologi Pasca panennya Bagaimana penyimpanannya Bagaimana pengolahannya Menjadi suatu produk Kami dari Dinas Perindakop Kami dari Dinas Perindakop Mencoba melengkapi saja Dari Penyampaian Narasumber-narasumber sebelumnya Kami nanti mungkin Fokus kepada Pengembangan usaha Dan pemesaran UKM Terkait kebijakan-kebijakannya Dan Nanti mungkin bisa Untuk bukti Konkretnya Kami juga Bawa Salah satu pelaku UKM Yang telah Menggeluti Usaha Produksi Olahan Jagung Seperti itu Terkait Sebelum masuk ke UKM Terkait Bagaimana profil UKM dan juga Produk-produknya Mungkin terkait Program Dan juga Bagaimana upaya Pengembangan usaha Dan pemasaran UKM Mungkin saya sedikit Menambahkan saja Yang pertama Kami ingin menggarisbawahi Bahwa Ada beberapa Kondisi Yang telah Membuktikan Bahwa UKM itu Tahan banting Seperti itu ya Mulai dari Krisis Ekonomi Tahun 98 Kemudian Yang baru saja Kita lalui Bersama adalah Pandemi COVID-19 Seperti itu Dari Kedua peristiwa Besar tersebut Kita bisa melihat Bahwa UKM ini Ternyata Tahan banting Mereka Menjadi Salah satu Pelaku Atau Salah satu Kekuatan Strategis Atau penting Dalam Mempercepat Pembangunan Dan pertumbuhan Ekonomi Di daerah Jadi Kenapa Kemudian Pemerintah Pada saat COVID-19 Kemarin Memberikan Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional Seperti itu ya Jadi Ada Kebijakan Untuk Refocusing Dan sebagainya Diarahkan Untuk Pemulihan Yang pertama Terkait Bagaimana Kesehatannya Kemudian Pemulihan Ekonominya Juga Menjadi Prioritas Pemerintah Dalam Membangun Kembali Perekonomian Bangsa Dampak Dari Pandemi COVID-19 Ini Jadi Di dalam Perjalanannya Itu membuktikan Bahwa pelaku UKM ini Sebagai Salah satu Motor Salah satu Penggerak Yang Mempunyai Kontribusi Besar Di dalam Penyerapan Tenaga Kerja Penciptaan Peluang Usaha Baru Kemudian Juga Upaya-upaya Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Jadi Makanya UKM Itu Tidak Menjadi Pembinaan Terhadap UKM Tidak Hanya Menjadi Tuk Voxi Atau Menjadi Kewajiban Dari Kami Di Dinas Di Sektor Industri Perdagangan Dan Kooperasi Tapi Juga Beberapa Kementerian Lebaga Juga Mendapatkan Penugasan Untuk Mengawal Atau Melakukan Upaya-upaya Untuk Pemberdayaan UKM Karena Itulah Jadi Saya Sepakat Dengan Narasumber Tadi Dari Unmul Bahwa Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Ini Kita Harusnya Bersinergi Dan Bergandengan Tangan Untuk Dapat Melaksanakan Program Kegiatan Yang Lebih Apa Namanya Lebih Tepat Dan Juga Lebih Memiliki Dampak Yang Lebih Luas Kepada UKM Jadi Kalau Kita Perhatikan Sekarang Kondisi Pandemi COVID Sudah Melandai Jadi Pertumbuhan Ekonomi Pun Sudah Pulih Jadi Sudah Dikal Tim Sendiri Yang Sempat Terpuruk Pada 2019 2020 Kemarin Dampak Pandemi COVID Jadi Kita Di 2021 Ini Pertumbuhan Ekonomi Kita Sudah Positif Seperti Itu Dan Kasus COVID Sendiri Juga Semakin Menurun Dari Tingkat Angka Kesembuhannya Juga Semakin Tinggi Beberapa Kebijakan Yang Kami Lakukan Di Dinas Perindak Kop Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Ada Beberapa Regulasi Yang Mendasari Kami Yang Pertama Terkait Perkooperasian Kita Ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Kemudian Ada Undang-Undang 3 2014 Tentang Perindustrian Dan Undang-Undang Nomor 7 2014 Tentang Perdagangan Dan Yang Terbaru Adalah Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jadi Omnibus Law Yang Bisa Menyederhanakan Birokrasi Dan Sebagainya Untuk Upaya-upaya Percepatan Investasi Dan Pembangunan Dari Dari Data Data Ada Di Kami Bahwa Total UKM Di Kalimantan Timur Ada 344.581 Unit Usaha Nah Itu Ada Kriteria Mikro Kecil Dan Menengahnya Untuk Penyerapan Tenaga Kerja Dari 344.000 Sekian Tadi Menyerap Tenaga Kerja Sekitar 1,7 Juta Tenaga Kerja Jadi Yang Saya Sampaikan Tadi Di Depan Bahwa UKM Ini Sebagai Salah Satu Motor Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Memang Kita Bisa Akui Di Situ Sejalan Dengan Visi Misi Bapak Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Ada Di Misi Kedua Yang Terus Kita Kawal Di Dinas Perindakop Dan UKM Misi Kedua Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Jadi Kami Mengpayakan Bagaimana Program Kegiatan Dalam Rangka Pemberdayaan UKM Itu Bisa Merata Di Seluruh Di Sepuluh Wilayah Kabupaten Kota Yang Ada Di Provinsi Kalimantan Timur Ada Dari Samarinda Sampai Dengan Kabupaten Yang Terbaru Itu Yaitu Di Mahakam Ulu Jadi Upaya Kami Sasaran Atau Arah Kebijakan Kami Adalah Bagaimana Kedepan Kontribusi Sektor Perindustrian Perdagangan Dan Khususnya UKM Ini Bisa Meningkat Di Dalam Perekonomian Daerah Bapak Ibu Sekalian Peserta Webinar Yang Kami Hormati Beberapa Program Yang Kami Lakukan Untuk Mengawal Pemberdayaan UKM Ini Antara Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dan Perdagangan Luar Negeri Jadi Di Sini Ada Terkait Bagaimana Produk-produk UKM Ini Bisa Dipasarkan Baik Di Dalam Negeri Dan Bahkan Produk Tersebut Kita Bisa Lakukan Explor Sampai Ke Beberapa Negara Jadi Beberapa Komoditi Pertanian Pun Juga Sudah Ada Yang Sampai Export Seperti Itu Kemudian Untuk Perdagangan Dalam Negeri Sendiri Kita Sudah Melakukan Beberapa Kerjasama Perdagangan Dengan Provinsi Lain Ada Tujuh Kerjasama Perdagangan Dengan Provinsi Lain Yang Ini Bisa Kita Bersama Sama Manfaatkan Lintas Sektor Ini Jadi Apa Komoditinya Kita Bisa Lakukan Fasilitasi Perdagangannya Baik Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Kemudian Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Jadi Kita Juga Mengawal Terbentuknya Sentra Industri Yang Ada Di Sepuluh Kabupaten Kota Sehingga Ini Menjadi Lokus Atau Menjadi Tempat Pusat Pusat Pertumbuhan Industri Baru Yang Ada Di Kabupaten Kota Yang Ketiga Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Kooperasi Jadi Kooperasi Ini Kita Dorong Juga Untuk Menjadi Kelembagaan Dari Para Pelaku UKM Ini Karena Kalau Kita Lihat UKM Ini Kalau Berjuang Sendiri Atau Daya Posisi Tawarnya Itu Masih Kurang Kuat Sehingga Dengan Adanya Kelembagaan Kooperasi Kita Dorong Mereka Mempunyai Posisi Tawar Yang Lebih Kuat Dan Mempunyai Daya Saing Yang Lebih Tinggi Seperti Itu Program Selanjutnya Adalah Program Pemberdayaan UKM Dimana Di Dalamnya Itu Meliputi Pendampingan Dan Juga Ada Konsultasi Bisnis Yang Dilakukan Oleh Para Konsultan Kami Jadi Kami Ada Lembaga Yang Pusat Layanan Usaha Terpadu Kemudian Ada Klinik Bisnis Dimana Para Pelaku KM Dapat Melakukan Konsultasi Atau Mendapatkan Pembinaan Secara Langsung Dari Para Konsultan Konsultan Kami Yang Sudah Kami Sediakan Itu Ada Konsultan Produksi Konsultan Pemasaran Konsultan Pembiayaan Ada Sekitar Tujuh Kemudian Yang Terakhir Adalah Program Pengembangan UMKM Sendiri Di Dalamnya Itu Ada Beberapa Program Fasilitasi Pembiayaan Pemasaran Dan Sebagainya Bapak Ibu Yang Kami Hormati Bukan Tidak Apa Ya Bukan Sesuatu Jalan Yang Mudah Atau Yang Mulus Dalam Pembangunan Atau Pemberdayaan UKM Tentu Saja Ada Beberapa Masalah Yang Kami Hadapi Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan UKM Ini Yang Pertama Adalah Kurang Masih Kurangnya Pertumbuhan Investasi Industri Kecil Menengah Di Provinsi Kalimantan Timur Jadi Kalau Kita Lihat PDRB Kita Kita Ini Masih Bertumpu Pada Sektor Pertambangan Jadi Investasi Yang Masuk Di Kaltim Masih Terfokus Pada Sektor Pertambangan Kita Mengharapkan Kedepan Ada Investor Investor Dari Luar Kaltim Yang Tertarik Untuk Bagaimana Mengembangkan Hilirisasi Industri Dengan Mengolah Produk Produk Unggulan Atau Sumber Daya Alam Yang Ada Di Kaltim Seperti Itu Masalah Yang Kedua Itu Masih Rendahnya Daya Sayang Produk Perdagangan Antara Daerah Ataupun Ekspor Tadi Disampaikan Oleh Narasumber Sebelumnya Bagaimana Standarisasi Sertifikasi Dari Produk Produk UKM Itu Kedepan Bisa Lebih Diperkuat Seperti Itu Sehingga Kalau kita Misalnya Mau Pasarkan Keluar Daerah Kita Juga Harus Mengacu Kalau kita Ada punya Standar Nasional Indonesia SNI Kemudian Juga Kita Punya Sertifikat Halal Yang Semua Itu Saya Kira Juga Wajib Harus Dipenuhi Oleh Para Pelaku UKM Untuk Meningkatkan Daya Saingnya Yang Ketiga Permasalahnya Masih Terbatasnya Pasar Produk Di Luar Daerah Jadi Kita Menyadari Kadang Produk Produk UKM Kita Itu Masih Ada Kelemahan Contohnya Produk Yang Sama Dengan Daerah Kita Dibandingkan Dengan Produk Yang Sejenis Di Jawa Misalnya Kita Masih Harganya Masih Mahal Begitu Tapi Juga Itu Bukan Merupakan Bukan Merupakan Suatu Kesalahan Atau Yang Memang Disengaja Sebetulnya Karena Memang Itu Tadi Semua Bahan Baku Semua Bahan Penolongnya Itu Masih Kita Datangkan Dari Luar Kal Tim Kalau Data Tadi Kami Kebutuhan Pokok Masyarakat Kal Tim Itu 90% Itu Masih Disuplai Dari Luar Itulah Menyebabkan Bahwa Tingginya Masih Tingginya Nilai Suatu Barang Karena Disitu Ada Tambahan Biaya Transportasi Biaya Logistik Dan Sebagainya Kemudian Permasalahan Yang Keempat Masih Rendahnya Pertumbuhan Koperasi Dan UKM Jadi UKM Kita Kemarin Sebelum COVID Ini Memang Cukup Tinggi Pertumbuhannya Tapi Dengan Adanya Dampak Pandemi COVID Ini Menurut Dari Data Survei Itu Ada 50% UKM Yang Justru Harus Menutup Usahanya Jadi Memang Kasian Para Pelaku Kita Dimana Masih Terbatas Daya Saingnya Harus Dihadapkan Pada COVID-19 Yang Benar-benar Mengerus Usahanya Jadi Sampai Ada Yang tutup Dan Bahkan 80% Ini Mengerus Tabungan Atau Simpanannya Di bank Dan Sekitar Lebih Dari 60% Ini Mengurangi Tenaga Kerjanya Jadi Mereka Harus PHK Menurunkan Apa Namanya Angka Produksinya Dan Sebagainya Jadi Itulah Kita Alhamdulillah Ini Pandemi COVID-19 Sudah Melandai Jadi Kita Harapkan Inilah Menjadi Momentum Kebangkitan Dari UKM Itu Kedepan Bisa Lebih Bisa Tumbuh Dan Memberikan Kontribusi Yang Besar Terhadap Perekonomian Daerah Jadi Program-program Yang Kita Berikan Kita Fasilitasi Untuk Bisa Kita Berikan Kepada Para pelaku UKM Antara Lain Yang Pertama Perluasan Akses Pasar Produk Jadi Tadi Sudah Saya Sekilas Singgung Dengan Beberapa Kerjasama Perdagangan Tidak Hanya Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Sudah Kita Lakukan Kita Punya MOU Atau Pak Gubernur Sudah Menandatangani Kerjasama Kita Dengan Sopi Jadi Sopi Itu Sebagai Salah Satu Marketplace Terbesar Di Asia Dan Juga Di Indonesia Tentunya Kita Sudah Kerjasama Pak Gubernur Sudah Menandatangani Itu Dan Ini Bisa Dimanfaatkan Jadi Dari Pandemi Covid Para UKM Sudah Belajar Banyak Bahwa Mereka Tidak Hanya Melakukan Pemasaran Offline Tapi Pemasaran Online Mereka Itu Sudah Meningkat Cukup Signifikan Sehingga Bagaimana Mitra Kita Sopi Itu Kerjasama Dengan Sopi Itu Juga Bisa Memperluas Jaringan Pasar UKM Tidak Hanya Offline Tapi Juga Online Seperti Itu Kemudian Program Kedua Adalah Akselerasi Pembiayaan Dan Investasi Jadi Kita Juga Punya Program Program Pembiayaan Yang Ada Di Perbankan Itu Ada KUR Kredit Usaha Rakyat Kemudian Juga Kita Punya Kelembagaan Di pusat Itu Namanya Lembaga Pengelola Dana Bergulir Itu Juga Bisa Kita Manfaatkan Dan Kemarin Di Pandemi COVID-19 Pemerintah Sudah Memberikan Dalam Bentuk BPUM Bantuan Bantuan Pembiayaan Usaha Mikro Seperti itu Pembiayaan Ini Sebetulnya Tidak Juga Bersumber Dari Perbankan Atau Pemerintah Saja Jadi Kita Juga Punya Sumber Sumber Yang Non Pemerintah Yaitu Salah Satunya Dari CSR Jadi Bapak Ibu Sekalian Mungkin Peserta Ini Ada Dari Kabupaten Kota Bisa Juga Melakukan Upaya Optimalisasi Atau Upaya Apa Namanya Kerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Swasta Ataupun BUMN Yang Ada Di Wilayahnya Untuk Bisa Kita Lakukan Fasilitasi Pembelayaan Melalui Menggunakan Dana CSR Masing-masing Kemudian Kemudahan Dan Kesempatan Berusaha Jadi Kemarin Kita UKM Ngurus Izin Usaha Susah Tidak Punya Kejelasan Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Kita Sudah Pemerintah Lakukan Kemudahan Berusaha Jadi Semua Tinggal Online Saja Mengurus NIP Jadi UKM Sekarang Sudah Tinggal Masuk Ke OSS Langsung Bisa Mendaftarkan Usahanya Dan Bahkan Bisa Export Gitu Ya Tidak Ada Masalah Kemudian Program Kita Dalam Meningkatkan Daya Sayang Produk Meningkatkan Daya Sayang Produk Tentu Saja Bisa Melalui Pelatihan Kemudian Business Matching Atau Brand Making Dengan Beberapa Daerah Lain Yang Sudah Memiliki Apa Namanya Prestasi Ataupun Keunggulan Dibandingkan Kita Kemudian Pengembangan Kapasitas Manajemen SDM Kemudian Koordinasi Lintas Sektor Jadi Sebetulnya Itu Kita Sudah Melakukan Upaya Koordinasi Terkait Pemberdayaan UKM Jadi Terkait Pengembangan Usaha Dan Pemasaran Program Dari Dinas Perindak Kop Saya Kira Tinggal Bagaimana Nanti Actionnya Saya Sepakat Bahwa Kita Perlu Kolaborasi Dan Sinergi Kedepannya Nah Terkait Bagaimana UKM Nanti Mungkin Mungkin Akan Dibahas Oleh Pelaku UKM Kita Ada Ibu Tri Sulistia Handayani Dari UKM Handayani Bahwa Seperti Apa Kiat-kiat Membangun Atau Mengembangkan Usahanya Mungkin Nanti Bisa Kolaborasi Kita Di Diskusi Ini Mungkin Itu Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Ibu Terkait Dengan materinya Masih ada Satu lagi Materi Yang akan Dibawakan Oleh Ibu Tri Sulistia Handayani Beliau Adalah Owner UKM 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 Materi Kali ini Lebih ke Arah Sukses Story Dari UKM Yang Mungkin Kita Break Sebentar Lanjut Aja Ya Selanjutnya Kami Persilahkan Ibu Tri Untuk Menyampaikan Materi Terkait Olahan Makanan Berbahan Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku UKM dan pemateri yang sebelumnya. Terima kasih. 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 Keusaha seperti model sebetulnya. Trendnya tahun ini apa? Apa kegemarannya masyarakat pada saat ini untuk makanan? Nah itulah yang harus dilakukan oleh para UKM. Jadi kita tidak bisa monoton. Oleh sebab itu, saya tidak berbicara tentang resep, tapi olahan-olahan yang terkini yang bisa menarik banyak peminat adalah salah satunya, contohnya sedikit ini adalah susu jagung. Susu jagung ini sangat bermanfaat. Ini tidak berbahaya karena untuk balita dan ibu hamil masih bisa mengkonsumsinya. Seperti itu. Kemudian lagi, anak-anak muda kita lihat sering nongkrong-nongkrong di kafe. Makanan apa kira-kira yang sehat yang bisa kita sajikan untuk anak-anak muda? Nah seperti itu. Orang tua pun sekarang, jadi jasuki. Jasuki ini namanya keren. Pertama saya berpikir ini dari Jepang atau gimana? Eh katanya jagung susu keju. Nah seperti itu. Jadi para UKM itu harus seperti itu. Apa yang trend pada saat ini? Jadi bukan peragaan busana saja yang trend, tetapi makanan pun trend. Dan walaupun bahan bakunya dari jagung. Jagung dari zaman dulu memang sudah dikenal. Tapi cara pengolahannya itu yang harus kita ikuti terus-menerus. Dan kandungan gisinya kita perhatikan. Tadi narasumber juga dari Unmul sudah menyebutkan bagaimana HACCP. Kemudian gugus kendali memutuhnya bagaimana HACCP itu adalah mengarah kepada titik kritis. Nah titik kritis produk pangan ini di mana? Setelah kita olah. Apakah nanti setelah kita olah menumbuhkan jamur, kemudian nanti dari tempatnya yang tidak steril. Nah salah satunya bisa seperti itu. Atau salah satunya misalnya tahu. Titik kritisnya tahu di mana? Pada saat perebusan terakhir. Nah sudah perebusan terakhir itu penyentuhannya produk itu yang harus juga diperhatikan. Nah hal-hal seperti ini memang perlu kita perhatikan sebagai UKM supaya UKM itu langgeng. Kemudian untuk produk halalnya, tadi dari Unmul juga sudah menyampaikan. UKM itu bukan hanya stop di situ. Produk halalnya juga harus perhatikan. Ini apa? Menyangkut dari kebersihan dalam memproses satu produknya. Dikatakan di situ UKM pada waktu membuat satu proses produksi, jangan sampai bulu-bulu binatang seperti burung, kucing, itu juga tidak boleh masuk di dalam satu ruangan produksi. Nah seperti itu. Jadi UKM itu benar-benar diperhatikan karena produk yang kita sajikan adalah untuk masyarakat, bukan untuk kita sendiri. Kemudian kita juga melihat untuk rasa. Rasa itu jangan kita, oh rasa saya enak seperti ini. Kemudian memaksa orang untuk mengikuti rasa yang seperti keinginan kita. Tidak bisa seperti itu. Jadi seperti untuk, ini makanan disajikan untuk orang tua tentunya tidak harus asin. Seperti itu. Nah ini saya juga mengambil, ini juga tren, ini nugget jagung keju saya padukan. Ini pakai muserela. Jadi nanti kalau dirasa di situ ada muserelanya. Nah inilah jagung murah, tapi begitu kita buat produk yang bagus, di atas meja harganya akan menjadi mahal. Modal kita seperti susu, susu jagung itu 1 liter 35 ribu. Tapi kita bisa mendapatkan satu botol ini 15 ribu. Kita masih mendapatkan satu keuntungan yang sangat besar seperti itu. Nah inilah apa namanya ya, bahan bakunya tidak susah dijangkau. Nah satu produk harus seperti itu untuk para UKM. Dan tadi Bu Heni sudah menyebutkan bahwa kita ini rata-rata masih dikirim bahan bakunya itu dari luar. Tapi kalau kita di sini sendiri ada jagung yang harganya murah, jagung pun kadang-kadang mahal. Masih mahal. Jadi ada kalau dengan orang itu bisa 10 ribu tiga. Kalau kita mau belusuan ke tempat yang panen, itu mungkin satu harga jagung bisa 2 ribu atau 2.500. Tapi kita masih memikirkan ongkos kesananya. Jadi itu yang kita perhatikan. Kenapa tadi Bu Heni sudah katakan pasar. Kalau pasarnya untuk UKM, seleranya orang ini apa sih hari ini? Mungkin tiga tahun yang akan datang atau sebelumnya. Nah seperti itulah. Itu pasarnya UKM. Jadi pasarnya itu orang yang bagaimana, kelasnya itu yang bagaimana. Walaupun ini jagung, kita juga harus memikirkan kelas untuk yang mengkonsumsinya. Nah mungkin saya rasa ini juga ada, saya buat jenang jagung. Jenang jagung itu ada juga yang menyebutkan trennya. Trennya itu adalah gender. Gender. Jadi nama trennya gender, padahal itu jenang jagung. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai UKM memang harus kreatif, inovatif. Bukan hanya stagnat atau jagung direbus saja. Atau jagung kita tidak modif. Misalnya kalau dulu suka bikin poding jagung, poding jagung saja. Bukan. Jagung bisa untuk es buah. Jagung bisa untuk salad. Seperti itu. Tadi sudah dikatakan jagung sudah bisa untuk manisan. Untuk asinan. Ya mungkin kalau dari Sulawesi, Bu, ya mungkin alua itu bisa dari jagung. Seperti itu. Ada yang dari lombok. Cua yang kan manisan dari lombok. Seperti itu ya. Jadi inovati, inovati seperti itu sebagai UKM harus benar-benar diperhatikan. Karena kita menghidupkan, ya kalau anak kita kerjanya masih perlu bantuan orang tua, berarti kita masih membantu cucu kita. Nah itulah UKM yang memang sudah dikatakan tadi. Jadi perhatikan HACCP, perhatikan GKM-nya, kemudian inovati produknya, kita seperti model, trendnya harus bagaimana, pasar kita harus bagaimana, walaupun produknya tidak di ekspor. Karena kalau makanan seperti ini, tahan hanya 3 hari, kecuali dimasukkan ini ke dalam kulkas. Dia akan tahan sampai satu minggu. Nah, demikian juga untuk membuat nugget. Jadi membuat nugget itu, yang trendnya sekarang apa, di frozen dulu ya. Jadi setelah frozen ya, sebelum digoreng, nah itu sudah kita masukkan ke dalam freezer seperti itu. Ini saya juga membuat nugget seperti itu juga. Jadi malam saya buat. Saya tidak mau bu, membuat satu produk tanpa ada pesanan. Karena makanan yang kita buat, makanan yang bukan tahan lama. Makanan yang sehat, artinya tidak menggunakan pengawet ya. Jadi siapa saja boleh pesan seperti itu, tapi yang begitu kami punya stok yang untuk seperti nugget itu kita masukkan ke dalam freezer seperti itu. Tapi kalau susu itu harus kita buat dulu seperti itu. Ini seperti ini tadi malam dibuat. Kalau jasuke ini kita buat tadi pagi seperti itu. Itu kan karena gampang pengolahannya, tidak susah. Tapi namanya keren, makanannya bergisi, ini ada susunya, ada kejunya, kemudian jagungnya sendiri juga ada. Kita tambahkan sedikit gula. Itu kalau bagi yang suka untuk pemanis seperti itu. Nah, mungkin masih banyak waktu saya atau bagaimana? Oh, sedikit lagi. Ya, karena masih nanti akan ada pertanyaan. Kemudian tadi dari Balai juga menyebutkan jagung untuk makanan ternak benar. Untuk ayam itu jagung. Tadi malam saya perlu juga cari tepung jagung, Bu. Sangat susah sekali. Karena jendang jagung ini sangat bagus kalau menggunakan tepung jagung. Tapi kalau kita mengolahnya menggunakan jagung yang di blender, itu serat-seratnya masih keluar sangat banyak sekali. Berbeda dengan tepung jagung. Bukan tepung maizena, Bu, ya. Tapi tepung jagung. Tadi dari Balai, Ibu Sundari sudah menyebutkan juga. Nah, itu sangat bagus sekali. Karena jagung ini untuk para UKM yang mungkin punya alahan besar pelihara ayam, itu sangat bermanfaat. Seperti itu. Seperti saya sendiri, walaupun seperti ini, saya juga pelihara ayam. Jadi, makanan dari jagung yang untuk kita makan itu juga untuk makanan daripada ayam tersebut. Jadi, UKM itu tidak boleh berkecil hati. Saya sudah merasakan tadi yang katanya Bu Heni, Krismon tahun 1998, aduh ya ampun. Saya sebetulnya, jujur saja, saya juga pensiunan penggewin negeri dari Perindakop. Kalau saya pulang kerja pada waktu Krismon itu, kita tidak bisa membayangkan kalau suami di swasta itu sampai terjadi PHK. Pulang itu bukan kemana-mana, tapi kita ke lahan orang. Nah, waktu itu masih top-topnya pisang. Karena lokasi kebun pisang masih banyak mencari pisang yang ada di kebun orang, bukan mencari membeli yang tua. Nah, itu bayangkan pulang kerja. Karena tempat tinggal saya juga dekat dengan sekolahan. Anak sekolah suka sekali dengan keripik pisang. Kita jual dengan harga Rp1.000 atau Rp500. Itu sudah untung. Keuntungan saya satu hari Rp80.000 pada saat tahun 1998. Itu bisa membantu kehidupan anak-anak sekolah. Jadi, UKM itu perjuangannya luar biasa. Kita walaupun pegawai, nantinya juga setelah pensiun seperti ini, masih seperti itu. Karena di usia yang sudah tua, kita jangan merasa tua, tapi kita tetap bersemangat. Karena itu untuk para UKM ini sebetulnya tidak mudah pikun. Karena dia belajar terus, dia berusaha terus. Nah, itu. Inilah trik-trik UKM supaya tetap terus usahanya berjalan dengan lancar. Dan tolong diperhatikan untuk makanan yang tren setiap tahunnya itu juga perlu diperhatikan. Dan bahan baku, jangan lupa, jangan mencari bahan baku yang jauh. Karena harganya pasti mahal. Nanti kita menjualnya berapa? Keuntungan kita berapa? Seperti itu. Jadi, hal-hal yang sepele seperti ini harus perhatikan. Mungkin demikian dulu dari saya. Nanti kita masih bisa sharing lagi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Ibu untuk materinya. Lima materi telah selesai kita paparkan. Mungkin sekarang kita memasuki sharing diskusi. Mungkin ada yang kita buka sesi pertama dari Bapak-Ibu yang ada di Zoom. Mungkin bisa... Iya, tadi raise hand. Tapi kan kita sudah dari awal kita sampaikan bahwa diskusi akan kita laksanakan setelah seluruh materi disampaikan. Dari chatnya ada nggak, Mas Admin? Kita persilahkan, kita utamakan untuk yang menanyakan langsung, Bu. Untuk semua peserta, silakan bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Akan kami buka akses mikrofonnya. Tunggu aja, nanti ada yang nanya. Ada gantian. Sudah ada yang raise hand, Bu. Mau berat-at? Iya. Dengan Ibu Kristina Santi Dewi dari Balikpapan. Iya. Kamarinda, Bu. Oh. BPP. Balai Peng... Sorry. Iya, Bapak-Papan. Iya. Baik, Ibu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu Moderator. Saya ingin bertanya mungkin lebih ke Bu dari Unmul, Bu Miftah. Bu Miftah, oke. Bu Miftah, sekarang ini kan lagi viralnya untuk minyak ya. Kita kekurangan minyak, minyak goreng. Apakah dari Unmul sendiri sudah pernah mencoba untuk membuat minyak goreng dari minyak jagung? Seperti itu. Kemudian, apakah teknologi itu bisa kita lakukan tanpa harus menggunakan proses yang cukup panjang atau menggunakan alat-alat yang cukup rumit ya. Artinya, skala industri rumah tangga bisa dilakukan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan untuk hari ini. Terima kasih, Ibu Moderator. Baik, terima kasih, Ibu Kristina. Ya, selanjutnya. Saya jawab langsung. Langsung jawab, oke. Baik. Terus oke, ini. Suara saya terdengar ya. Baik, terima kasih, Ibu. Ibu siapa tadi itu? Ibu Kristina dari Bapel Tan Samarinda. Secara riset, kami belum pernah melakukan penelitian mendalam terkait bagaimana proses pengolahan atau ekstraksi minyak dari jagung. Ada beberapa komoditas horticultural lain yang sering dikerjakan mahasiswa di praktikum, tapi terhusus jagung belum pernah ada riset yang mendalam. Namun dari beberapa literasi, setiap komoditas, sebenarnya sistem ekstraksi itu tahapannya hampir mirip ya. Misal kalau dari kelapa ataupun dari jenis rempah yang mau diambil minyak at sirinya, ada prinsip pemanasan, kemudian ekstraksi, dan pemisahan. Itu yang dasar biasanya dilakukan untuk ekstraksi jenis-jenis minyak dari bahan segar tanaman. Bisa menjadi menarik, Bu, karena tadi juga saya sampaikan ke depannya kalau memang produksi jagung kita di Provinsi Kalimantan Timur atau dari Bapak Ibu di daerah lain dan potensial, itu bisa dikembangkan. Tapi yang menjadi catatan adalah seperti ini, karena masing-masing jenis asam lemak dari bahan baku pertanian itu berbeda-beda. Kita ketahui misalnya di kelapa sawit asam lemaknya apa saja, kemudian di kelapa itu apa saja, dan masing-masing itu punya titik jenuh yang berbeda-beda. Sebagai contoh disarankan minyak sawit boleh untuk penggorengan frying dalam suhu yang sangat tinggi. Dia titik didihnya sampai angka 260 sekian derajat, artinya proses pemanasan yang berulang itu masih lebih aman digunakan untuk penggorengan kelapa sawit. Tapi kita tidak mungkin menggunakan minyak kelapa untuk proses yang sama dengan minyak kelapa sawit. Pertama dari rantai C-nya yang lebih panjang gitu ya, kemudian titik didihnya juga itu berbeda. Jadi ya tidak disarankan untuk digunakan pada suhu yang sangat tinggi dan rice cycle pengulangannya itu tidak seperti merekomendasikan minyak sawit. Nah sama juga dengan minyak jagung, kenapa itu yang menjadi perhatian. Kalau sekarang orang bilang minyak jahit sehat, tapi sehatnya kalau digunakan untuk ditumis, tidak melakukan pemanasan tinggi. Sama dengan jagung, tapi saya belum membaca secara detail memang asam lemak apa saja atau yang tergandung di jagung dan sampai seberapa titik jenuhnya untuk bisa digunakan dalam proses penggorengan atau untuk tambahan bahan makanan. Bahkan kan tidak hanya menghasilkan minyak, tapi bisa menghasilkan lemak padat. Jadi tidak hanya lemak cair, bapak minyak margarin juga bisa diolah menjadi bagian dari turunan jagung. Nah ini teman-teman dari BPTP atau dari Badan Riset itu bisa kerjasama melakukan riset-riset kecil. Dan kami juga di akademisi juga beberapa sudah melakukan pengembangan. Kebetulan saya sendiri megang mata kuliah teknologi rempah dan minyak praktikum-praktikum kami mulai dari ekstraksi sampai dari pembuatan produk dari berbagai sumber lemak. Terkhusus jagung mungkin menjadi ide ke depannya. Bisa ada riset lebih dalam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Miftah. Ada lagi pertanyaan? Mungkin Bu Sundari ada yang bisa ditambahin? Artinya mungkin ini menjadi salah satu wasana juga ya Bu. Kali saja bisa diteliti nanti dari kandungannya ke depannya. Pastinya. Mungkin ada lagi yang penanya berikutnya? Ya mungkin karena di Samarinda ini kan satu jam lebih maju lagi ini ya dari Jakarta. Jadi sudah jam pulang nih. Baik. Gimana Pak adminnya? Boleh, boleh. Boleh. Dari narasumber mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh, boleh. Silahkan, silahkan Ibu. Karena yang lain belum menanyakan jadi saya nanya nih ke Ibu Chris Ulistia. Tadi Ibu buat nugget dari jagung juga ini apa tadi, jenang. Itu jagungnya komposit atau jagung manis Bu? Hibrida itu. Oh jagung. Kalau komposit kan rasanya. Terima kasih, Ibu. Jagung ketan. Jagung kulut. Miknya itu, Ibu, bisa masuk di sini. Oh jagung ketan lebih enak lagi ya, Ibu ya. Jagung ketan itu akan lebih bagus lagi. Jagung kulut. Nah, karena kan ada beberapa varian jagung kan, karena saya tidak menyampaikan, karena sudah semua sudah menyampaikan. Jadi, itu sangat bagus untuk satu proses produksi makanan. Dan harganya sangat mahal. Berarti produknya lebih mahal lagi kan, Bu? Tidak susah, Bu. Hanya jagungnya mahal. Jadi, penjualannya kan, Bu, larinya ke kelas yang mana ini yang kita jual. Pasti menengah ke atas kalau mahal itu, Bu. Mungkin ini, Bu, sedikit tambahan. Kalau kita tahu bahwa nugget itu kan protein dari hewani, rata-rata pengembangan. Nah, nanti nilai jualnya adalah, Ibu, pengembangan protein abati yang ada dari jagung, sumber kohabrodat jagung, itu bagi orang-orang yang intoleran terhadap beberapa jenis protein dari hewani. Atau bagi vegetarian. Yang lanjutnya lagi adalah, kalau dari data, protein di jagung itu juga cukup tinggi. Jadi, menarik Ibu nanti bisa tambahkan apa ya, daya jualnya dengan slogan itu tadi. Nah, itu. Ini saya sampaikan nugget yang saya buat, tidak ada dagingnya, Bu. Ya, makanya. Jadi, betul-betul saya bentuk dengan kentang, jagung, dan memang pakai frozen. Jadi, frozen itu full. Kita campur jadi satu. Nah, kemudian kita bentuk. Dikasih tepung maizena dan tepung terigu, diuleni dulu, kemudian ke tepung roti dua kali, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Jadi, tidak ada dagingnya sama sekali, untuk yang orang tua bisa, yang PC juga bisa. Menu sehat ya, Bu. Penuh sehat sekali. Kayaknya ini jadi tantangan ya, sama Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim, untuk mengadakan sharing ya, sharing praktek langsung pembuatan produk-produk olahan dari jagung. Berhasil ini dicampur dengan tepung lain ya, Bu, ya? Dalam pembuatannya ya? Kentang ya? Oh, gitu. Jadi, saya bentuk supaya meletakkan itu dengan kentang, kemudian tetap juga untuk tepung pengolahannya itu dengan maizena dan tepung terigu. Jadi, tidak ada, memang benar, Bu, siapa yang dari Diosen Umul, memang kami siapkan untuk para vegetarian. Artinya, yang memang pada saat ini kan banyak juga yang orang kena-kena sakit ya, macam-macam penyakit. Nah, itulah yang kami persiapkan. Untuk susunya juga sehat, gitu. Yasuke-nya juga sehat, seperti itu. Jadi, itu tadi yang saya katakan. Trendnya pada saat ini apa sih? Kalau lagi COVID, apa yang perlu kita tingkatkan? Makanan yang harus kita tingkatkan. Bula tentunya kan tidak boleh banyak, Bu. Nanti yang punya sakit diabetes akan tambah menjadi seperti itu. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Hari Kartini kemarin kita bikin nih ya, perlombaan ya. Ya, gimana nih? Ada pertanyaan berikutnya? Atau apakah Pak? Satu yang meraihkan, Bu. Dari Bali. Baik. Ya, dari Bali. Silakan, Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Halo. Selamat sore, Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Materinya sangat menarik. Jagung sudah umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Apalagi Yasuke sekarang yang lagi ngetrain, naik daun. Segala kalangan. Dengan yang seperti disampaikan tadi. Kepikiran saya, Bu, jagung muda, Yasuke itu, ini masukkan saja, Bu. Apa mungkin dibikin seperti instan seperti yang bisa kita lihat itu kayak misalnya Pomi, itu kan dia sudah bisa dinikmati kapan saja. Kan tidak harus ini mungkin ke depannya apa bisa dibuat seperti itu, Bu. Jadi, bisa lebih dinikmati kapan saja, gitu loh, Bu. Itu sih saran saya. Mungkin ya di kedepan kita memikirkan lagi supaya walaupun dia instan, tapi dia rasanya masih seger, gitu loh, Bu. Itu sih saran dari saya, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ibu. Mungkin itu saran ya, usulan. Apalagi sekarang kan minyak goreng mahal, Bu, ya. Jadi, kalau produk tadi harus digoreng dulu, nah, berarti ini salah satu salah satu masukan. Apakah nanti jadi, Ibu, makin berinovasi, nih. Khususnya WFM, ya. Betul, 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 betul. Ya, itu saran dari saya saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, dari Bali. Terima kasih. Bisa saya anus bentar. Ada tambahan lagi, nih, Bu. Ini, Jasuke, terima kasih sudah masukkan dari Bali. Kemudian, kalau saya kembali ke nugget, nugget itu saya tidak, saya ini ya, tapi kentangnya saya rebus dulu dengan jagungnya. Jadi, menghemat biaya juga. Jadi, untuk nuggetnya juga seperti itu. Terima kasih, Ibu, untuk Jasuke, nanti ke depannya kita akan memikirkan lagi apa kira-kira temannya Jasuke, karena itu juga satu model. Artinya model makanan yang harus in, seperti di Bali, mungkin perlu juga seperti itu, karena banyak turis yang datang ke sana. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf, Pak Admin, Pak Dirjen, apakah karena tidak ada penanya lagi nih? Iya, sepertinya Pak Dirjen sedang ada agenda lain, Bu. Sampai saat ini beliau belum hadir bersama kita. Silakan, kalau masih ada pertanyaan, atau kalau tidak ada, bisa ke closing statement para nasumber, mungkin ada pernyataan, sebelum diakhiri, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Waktu juga yang mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, karena Pak Dirjen ada agenda acara yang lebih urgent lagi, sehingga tidak bisa bergabung, namun tidak mengurangi dari pertemuan kita hari ini. Baik, terima kasih. pertama-tama saya ucapkan kepada narasumber, khususnya lagi kepada para partisipan yang bergabung mulai dari acara awal sampai akhir acara ini. Nah, dari materi yang telah kita terima pada hari ini, kami sangat berharap bahwa materi-materi ini menjadi salah satu solusi, salah satu solusi dan pencerahan bagi kita semua di kalangan sektor pertanian yang senantiasa untuk meningkatkan nilai ekonomis dari produk yang kita hasilkan. Ya, kuncinya adalah kreatif dan inovatif dalam pengolahan hasil jagung karena keseluruhan dari jagung itu bisa kita manfaatkan mulai dari daun, batang, tadi Ibu Ibu Tri sampaikan bahwa sampai kulit daunnya saja bisa kita manfaatkan untuk cenderamata. Nah, apalagi buah jagungnya ini materi-materi dari narasumber sudah dibagikan sudah di-share oleh adminnya di link zoom sehingga para peserta peserta yang mengikuti acara hari ini dapat mengaplikasikan mencoba resepnya itu sudah teruji jadi tidak uji-coba lagi teruji sudah sangat sangat termanfaatkan artinya dari sisi rasa dari sisi penjualan juga sudah dilaksanakan itu cukup baik jadi kita men-sharingkan menu-menu yang bisa dicoba bagi Bapak Ibu yang ikut kegiatan hari ini dan kunci paling utamanya adalah kolaborasi dan sinergi dari seluruh stakeholder mulai dari pelaksana pengembang petani perguruan tinggi pemerintah maupun swasta sehingga kita saling melengkapi untuk dapat mensukseskan peningkatan nilai tambah komunitas jagung melalui pengolahan hasil baik saya selaku moderator hari ini tadi sudah diminta Pak Admin supaya narasumber memberikan closing statement katanya sudah cukup diwakilin aja kami memohon maaf apabila dalam keseruan rangkaian acara ini terjadi kekurangan mohon maaf saya sebagai moderator kita bertemu di acara Propaktani berikutnya terima kasih selamat sore dan sampai jumpa baik terima kasih terima kasih Mohon izin sebelum kita akhiri kami menyampaikan simbolik sertifikat untuk narasumber kita yang luar biasa yang pertama kepada Ibu Rika Nusli Purkanti Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan sudah mewakili Ibu Kadis karena perilangan hadir sebagai narasumber kemudian kepada Ibu Dr. Nifta Kurrohmah dari Universitas Mula Warman sebagai narasumber terima kasih Ibu kemudian kepada Ibu Heni Purwaningsi Sekretaris Dinas Disperindak Operasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai narasumber kemudian Ibu Sundari Penyuluh Balai Pengajian Teknologi Pertanian Kalimantan Timur terima kasih kemudian kepada Ibu Tri Sulistia dari UKM Handayani tadi sudah menceritakan pengalamannya berbagi ilmu kepada kita semuanya terima kasih Ibu Tri Sulistia kemudian kepada Ibu Margareta dari BBTP Kalimantan Timur sebagai moderator yang sudah memandu jalannya webinar dari siang hingga sore kali ini terima kasih Ibu Margareta baik kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta BTS Propaktani untuk mengisi presensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat mohon diisi dengan benar untuk mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Pertanian sertifikat akan dikirimkan melalui nomor WA yang Bapak Ibu isikan pastikan data terisi dengan benar baik akhir kata selamat sore terima kasih semuanya salam sehat sampai bertemu untuk dalam episode Propaktani yang selanjutnya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih